Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman di Jalan Gunung Belah, Gang Baroka, RT 34, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kukar, pada Kamis, 5 September 2024, dini hari. Insiden ini menghanguskan belasan rumah warga, menyebabkan dua orang mengalami luka bakar dan satu orang meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunkaltim.co, kobaran api mulai membesar sekitar pukul 3 wita. Warga setempat sempat panik berusaha menyelamatkan barang-barang berharga dan membantu memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Menurut keterangan seorang warga, Aldi, kebakaran diduga berasal dari sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Saya pulang kerja tadi jam 1 masih aman saja dan sempat melihat ke rumah kosong itu, tidak ada apa-apa. Kemudian pas mau masak air jam 3 terdengar ada yang teriak di luar rumah, ternyata kebakaran, ungkap Aldi. Petugas pemadam kebakaran dari berbagai regu dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Setelah berjuang selama kurang lebih 2 jam, api berhasil dijinakan pada pukul 5.15 wita. Saat berita ini ditulis, petugas telah selesai melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan berpotensi memicu kebakaran lanjutan. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Sementara itu, warga yang terdampak kebakaran sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dan pihak terkait telah menyiapkan bantuan sementara bagi para korban. Kebakaran ini menambah daftar panjang insiden serupa di wilayah Kukar, sehingga masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan selalu memeriksa kondisi listrik serta potensi bahaya lainnya, terutama pada bangunan yang sudah lama tidak digunakan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!